Oke dan ini dia untuk tes kamera antara Vivo Y21 versus Redmi Note 10 Oh ya untuk harganya sendiri ini selisihnya Rp100.000 aja Untuk Redmi Note 10 ini dibanderol dengan harga Rp2.499.000 Sedangkan untuk Vivo Y21 dibanderol dengan harga Rp2.399.000 Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini beda Rp100.000 Nah untuk resolusi videonya sendiri untuk kamera depan ini sama-sama di 1080p 30fps Namun untuk di resolusi kamera belakang ini jauh berbeda ya Untuk Redmi Note 10 ini bisa 1080p 60fps sama kualitas 4K Sedangkan untuk Vivo Y21 ini mentok di 1080p 30fps Kita coba bawa ke luar ruangan hasilnya seperti ini Jadi hasilnya seperti ini kalau misalkan teman-teman vlog menggunakan Vivo Y21 ataupun Redmi Note 10 Penilaian saya pribadi kalau misalkan dilihat dari layar ya Ya memang mungkin untuk Redmi Note 10 layarnya sudah Super AMOLED jadi kewarna lebih kontras ya Kita coba bawa jalan Untuk Redmi Note 10 ini kayaknya lebih stabil Coba pilih sendiri ya teman-teman ini lebih stabil atau enggak Kalau menurut saya pribadi yang memang benar lebih stabil Redmi Note 10 Kita tidak bisa menghadap atau membelakangi sumber cahaya Memang mendung ya kayak gini cuacanya Nah ini ada cuaca sedikit cahaya Seperti ini kalau misalkan menghadap sumber cahaya Ini untuk menyamping Sebenarnya seperti ini Dan ini untuk membelakangi sumber cahaya hasilnya kurang lebih seperti ini Dan sekarang kita coba untuk recording kamera belakang Oke dan ini dia untuk perekaman kamera belakang Kedua handphone ini saya aktifkan di 1080p 30fps Nanti setelah ini untuk Redmi Note 10 kita aktifkan di 60fps sama kualitas 4K Jadi mau tidak mau si Vivo Y21 harus kita bandingkan sama resolusi yang lebih tinggi ya Hasilnya seperti ini kalau misalkan di dalam ruangan Untuk warna ya kelihatan ya untuk warna baju setiapnya lebih kontras ya untuk Redmi Note 10 Tapi untuk hasilnya kita lihat nanti dan mungkin ini bisa jadi efek dari kualitas layar Dan sekarang kita coba bawa ke luar ruangan Hasilnya kurang lebih seperti ini Jauh banget ya kalau misalkan dilihat dari layar disini Redmi Note 10 menang banyak Oke kita coba tes stabilnya Oke dan sekarang kita coba untuk diaktifkan resolusi 1080p 30fps nya Kita naikkan ke 60fps untuk Redmi Note 10 Oke dan ini dia untuk resolusi 1080p 30fps Redmi Note 10 Saya sudah aktifkan hasilnya seperti ini Ini benar-benar lebih jauh ya Lebih Bingung gue bilang ya Ini lebih stabil ya tuh Lebih enak yang Redmi Note 10 Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!